Intro Wakil Bupati Sukabumi, Haji Iyo Somantri membeberkan sejumlah inovasi dan langkah yang dilakukan dalam penanganan stunting di daerahnya. Hal itu disampaikannya ketika menerima kunjungan Tim Monitoring dan Evaluasi Tim Percepatan Penurunan Stunting atau TPPS Provinsi Jawa Barat ke Pendopo Sukabumi pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023. Menurutnya, percepatan penanganan stunting di daerah terluas kedua di Jawa Bali ini sedang dilakukan lewat Gadis Sukabumi. Ratusan ribu balita sedang dideteksi lewat gerakan aksi deteksi dan intervensi stunting di Kabupaten Sukabumi atau Gadis Sukabumi. Proses Gadis Sukabumi ini melibatkan alat dan tenaga profesional sehingga Kabupaten Sukabumi memiliki data pasti balita stunting untuk memudahkan intervensi penanggulangannya. Menurutnya, tidak hanya balita saja yang diintervensi, ibu yang sedang hamil pun turut dipantau. Hal itu untuk mengurangi adanya new stunting. Proses intervensi ini melibatkan semua perangkat daerah hingga kelompok masyarakat. Bahkan, setiap satu dinas akan diembani tugas untuk menintervensi stunting di satu kecamatan. Koordinator Program Satgas Stunting Provinsi Jawa Barat, Muhammad Khodir, mengatakan, kehadirannya ke Sukabumi memang untuk memastikan langkah yang dilakukan TPPS setempat, terutama dari sisi strategis penanganan dan penurunan stunting. Demikian informasi disampaikan Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Sukabumi dari Pendopo Kabupaten Sukabumi Jawa Barat, Kami TV melaporkan.